Kembali di Kompas Petang, Saudara Yeni Wahid membenarkan dirinya bertemu dua kali dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia. Dalam pertemuan itu, Duta Besar Arab Saudi menyebut, hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah Saudi mengenai kuota haji tahun ini bagi warga non-Saudi. Yeni Wahid bercerita, pertemuan pertama adalah undangan makan malam dari Dubes Arab Saudi di kediamannya, sementara pertemuan kedua terkait rencana investasi Saudi Indonesia. Yeni mendampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam dua pertemuan itu, Yeni menanyakan soal kebijakan pelaksanaan ibadah haji 2021 dari pemerintah Saudi. Selain belum ada kepastian kuota haji warga non-Saudi, hingga saat ini Indonesia belum termasuk daftar 11 negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi untuk keperluan apapun. Direktur Wahid Foundation, Yeni Wahid, bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia pada Rabu kemarin. Salah satu yang dibahas adalah soal prioritas alokasi kuota haji untuk Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan Direktur Wahid Foundation, Yeni Wahid. Selamat petang, Assalamualaikum Mbak Yeni. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Kompas Petang, Mbak Yeni. Anda sempat bertemu dua kali ya dengan Dubes Kerajaan Arab Saudi. Soal kuota haji, Mbak Yeni, apa saja yang kemarin dibahas? Ya, saya dua kali bertemu dengan Yang Mulia Islam Atta Ghafi. Yang pertama di kediaman beliau ketika diundang untuk menghadiri jamuan makan malam santai akrab bersama teman-teman dekat. Saya didampingi suami, beliau juga ada istri, ada beberapa teman-teman juga dari Indonesia. Lalu kemudian yang kedua ketika beliau minta saya mendampingi untuk bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan berkenaan dengan rencana Saudi untuk melakukan investasi di berbagai sektor di Indonesia. Jadi memang selama ini saya berada di balik layar, di belakang layar untuk membantu memudahkan ketika ada permasalahan yang menyangkut persoalan-persoalan Saudi gitu ya di Indonesia. Saya sebagai kawan ya, kawan dari Kerajaan Saudi mencoba untuk membantu semampu saya gitu. Yang dibahas soal kuota haji terakhir yang kita dengar itu adalah pemerintah Saudi belum menetapkan kuota untuk non-Saudi. Apa yang sebenarnya dikatakan oleh Dubes Arab Saudi Baye ini? Ya, jadi kalau soal kuota haji saya berkali-kali menanyakan kepada Yang Mulia Islam Atta Ghafi, bagaimana sih kejelasan tentang kuota haji sendiri. Dan memang beliau menyatakan bahwa sampai detik ini sikap resmi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia berkenaan dengan kuota haji untuk masyarakat atau jemaah non-Saudi belum ada. Jadi pemerintah Saudi belum mengeluarkan kebijakan apapun berkaitan dengan kuota untuk jemaah non-Saudi. Artinya dari seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Jadi keputusannya kita tidak tahu kapan, tetapi yang saya tangkap memang pemerintah Saudi sangat berhati-hati dalam menerapkan kebijakan, dalam melakukan persiapan-persiapan untuk melayani tamu Allah, untuk melayani para jemaah haji. Dan inilah yang kemudian mungkin memperlambat proses. Karena sekarang sedikit sekali jumlah jemaah yang akan dilayani. Kalau dulu bisa sampai jutaan, mungkin sekarang hanya puluhan ribu saja. Dan kemudian ada berbagai macam prosedur, kesehatan, prokes yang harus diikuti. Mulai dari jemaah harus sudah divaksin, lalu kemudian jemaah harus menggunakan aplikasi online untuk mendaftar. Ini mungkin akan komplikasi ini, Mbak. Karena agak sulit juga ya. Jadi ada aplikasi namanya Tawakalna, di mana calon jemaah harus mendaftar untuk bisa mengikuti macam-macam ritual ibadah haji. Misalnya adalah kalau ingin pergi ke masjid untuk salat. Ini saya pernah mengalami sendiri waktu umroh, akhir tahun lalu. Saya kebetulan, Alhamdulillah, mendapat kesempatan untuk umroh. Itu agak ruwet ya, prosedurnya. Kalau dulu jemaah umroh Indonesia, jemaah haji Indonesia itu paling senang. Kita rame-rame jalan dari hotel, dari tempat penginapan, ke masjidil haram, gitu ya. Sekarang susah. Akses sangat dibatasi. Jadi hanya orang yang mendapatkan barcode tertentu, kode tertentu, yang bisa didapatkan dari aplikasi online tersebut yang bisa masuk. Nah aplikasi online-nya itu siapa cepat dia dapat. Jadi ini komplikasi besar, terutama untuk mungkin warga negara Indonesia yang belum terbiasa menggunakan apa namanya, platform teknologi seperti itu. Saya rasa inilah hal-hal yang mungkin diantisipasi oleh kemenak ya, Mbak. Apakah memang kesulitan dan komplikasi ibadah haji, tata cara ibadah haji di masa pandemi ini yang akhirnya memutuskan pertimbangan kemenak untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia? Yang saya dengar begitu. Yang saya dengar ya, ini mungkin harus di cross-check langsung dengan pihak kemenak. Tetapi memang persiapan haji tentu tidak semudah. Persiapan berangkat tamasnya ke manapun gitu ya. Ini tentu memerlukan persiapan yang luar biasa kompleks gitu. Mulai dari penginapan, lalu informasi, konsumsi, dan lain sebagainya harus disiapkan dengan banyak. Untuk melancarkan ibadah para jemaah kita gitu. Yang jadi pertanyaan warga adalah pernyataan Dubes Arab Saudi menyatakan bahwa kuota untuk non-Saudi belum ditentukan. Tapi kemenak sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia tahun ini, Mbak Yeni. Nah, ini yang dipertanyakan. Apakah memang terakhir lobby-nya begitu sulit sampai meski belum diputuskan kuota haji untuk non-Saudi, tapi kemenak sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji? Terserang saya tidak mewakil apapun, karena saya di sini mewakili warga negara Indonesia saja ya, warga biasa, warga masyarakat yang berinisiatif untuk mencoba menanyakan kepastian kebijakan pemerintah Saudi supaya bisa mempercepat proses pengambilan keputusan. Tapi sampai sekarang memang belum ada keputusan itu. Dan Dubes memang mengatakan bahwa pemerintah Saudi sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan ini. Pemerintah Saudi ingin memastikan betul bahwa kondisi akan aman dan kenyamanan para jemaah juga betul-betul menjadi fokus utama. Ini mungkin yang kemudian masih menjadi ganjalan karena persiapan-persiapan di lapangan seperti apa kita tidak tahu. Jadi tentunya ini kabar yang membuat banyak orang prihatin dan sedih. Cita-citanya untuk menunaikan ibadah haji tahun ini kembali kandas ya. Namun ya kita ambil hikmahnya semua karena melakukan ibadah haji, ibadah umroh saja selama pandemi itu sangat menantang. Jemaah haji Indonesia biasanya suka ke masjid setelah sholat terus kemudian kita pikir, kita wiritan lama-lama di masjid gitu mbak rame-rame dengan rombongan. Sekarang nggak bisa. Habis sholat mungkin waktu 2-3 menit ya langsung disuruh bangkit oleh askar gitu oleh petugas keamanan, tugas kebersihan di masjid karena lantainya langsung dipel. Jadi mungkin ini hikmahnya. Kalau ditunda mungkin ke depan akan lebih nyaman lagi kita melakukan ibadah haji. Kalau sekarang, kalau haji itu idealnya kan enaknya adalah setiap momen kita nikmati. Setiap detik kita nikmati. Tapi ini kalau diburu-buru mungkin jadi ya jadi mengganggu ya, mengganggu kenyamanan, kenekhusuan ibadah. Mungkin ini hikmahnya di situ. Kita ambil hikmahnya, kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar memberikan kita kesehatan umur panjang supaya tahun depan bisa berangkat haji tapi dalam kondisi di mana tidak ada pandemi lagi. Sudah normal semuanya. Tentu kita semua berharap agar tahun depan jemaah haji Indonesia bisa berangkat dengan kondisi yang bisa dinikmati begitu ibadah hajinya tanpa sejumlah perbatasan pandemi. Tapi Mbak Yaini yang kita ingin tahu adalah sejauh ini sebelum akhirnya Kemenang memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji ini Anda tadi menyebut Anda merupakan salah satu yang membantu untuk lobby di belakang layar soal kota haji. Lobby dari Indonesia dengan Arab Saudi ini sejauh apa sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Mbak Yaini? Saya tidak terlalu mengetahui Mbak tetapi yang saya cuma tahu dari mungkin sedikit percakapan-percakapan dengan para pejabat. Kalau yang saya dengar Kemenang juga sudah pasti berkomunikasi dengan kontrapasnya dengan Kementerian Agama Saudi dan saya rasa dari tiap Kemenlu juga membantu dengan Kemenlu di sana. Lalu Menteri yang lainnya Pak Luhut juga membantu dengan kontrapas beliau. Saya sendiri membantu dengan jalur-jalur saya. Kebetulan saya juga kenal dengan apa namanya Wazir Haji yang dulu apa namanya Menteri Haji yang dulu gitu ya. Jadi ini juga jalur-jalur yang kita coba manfaatkan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya agar bisa memberikan makin banyak lagi makin kejelasan ya kepada kita semua. Saya rasa ini yang ditunggu oleh semua orang. Tetapi ketika pemerintah sudah memutuskan saya rasa ya kita hormati ya dan itu saja fokus kepada bagaimana kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Karena apapun Indonesia memang sampai sekarang belum masuk dalam daftar 11 negara yang diperbolehkan untuk masuk ke Saudi. Untuk keperluan non-ibadah. Jadi keperluan dinas keperluan apapun ya keperluan bisnis atau sekedar sebagai turis ini belum bisa masuk. Hanya ada 11 negara yang boleh masuk ke Saudi pada saat ini karena dianggap sudah mampu mengatasi COVID di negaranya masing-masing. Nah ini tantangan buat kita dan kenapa kok Indonesia belum masuk belum bisa masuk karena saya mendengar kabar beberapa waktu yang lalu ada jemaah Indonesia mungkin sampai di Saudi di tengah rai kena COVID. Nah ini jadi ini tantangan besar kita harus atasi kita harus menekan angka COVID secepat mungkin agar kepercayaan dunia internasional segera pulih kepada warga negara Indonesia. Mbak Yaini salah satu komplikasi untuk melaksanakan ibadah haji di pandemi adalah ada syarat vaksinasi yang tadi sebelumnya Anda sebutkan. Sempat beredar bahwa Sinovac ini bukan salah satu vaksin yang masuk rekomendasi dari Arab Saudi untuk warga luar masuk ke Arab Saudi. Ada perbincangan soal ini Mbak Yaini? Ya ada Mbak, ada. Jadi memang sudah disampaikan kepada Dubez Islam bahwa Sinovac itu sekarang sudah diakui oleh WHO. Dan beliau juga sangat gembira mendengarnya dan mengabarkan langsung akan mengabarkan langsung beliau waktu itu mengatakan akan mengabarkan langsung kepada pemerintah Saudi. Jadi memang awalnya ada beberapa kendala salah satunya soal vaksin itu masih ada kesimpangan siuran apakah vaksin Sinovac yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia ini diterima atau tidak oleh pemerintah Saudi. Karena pemerintah Saudi menerima mereka yang divaksin yang disertifikasi atau yang diterima oleh WHO. Nah WHO saat ini sudah menerima Sinovac untuk kondisi darurat dan sama seperti yang lainnya ya vaksin lainnya juga sama kondisinya sama untuk darurat. Artinya sekarang dari perbincangan terakhir dari Dubez Arab Saudi adalah ingin mendiskusikan terakhir soal vaksin Sinovac ini ya Mbak Yeni ya? Ya sudah dilaporkan beliau mengatakan. Oke baik terima kasih Mbak Yeni Wahid Direktur Wahid Foundation telah bergabung bersama kami di Kompas Petang soal pertemuan dengan Dubez Arab Saudi soal kuota haji tahun 2021 terima kasih.